Sempat surut, banjir kembali merendam desa Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung. Lebih dari 3.000 rumah di sana terendam banjir dengan ketinggian 1 meter lebih. Banjir kembali merendam kawasan Dayuh Kolot pada minggu pagi. Sebagian warga yang rumahnya membeli lantai 2 atau 2 lantai ini mempilih bertahan di kediaman rumah mereka. Sementara sebagian warga lainnya ini terpaksa begungsi di kantor desa dan sejumlah masjid. Total lebih dari 3.000 rumah di Dayuh Kolot rendam banjir. Sementara untuk jalan penghubung antar kota dan Kabupaten Bandung yang sebelumnya lumpuh kini mulai bisa dilalui kendaraan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.